Kita akan berdiskusi malam hari ini bersama orang yang sangat penting. Kali ini saya gak bisa ledek-ledekin beliau karena beliau orang yang sangat penting. Ada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bapak Penas, Profesor Bambang Brojonegoro. Pak Bambang, terima kasih. Tumpu tangan ke Pak Bambang. Oke Pak Bambang, kita akan bicara mengenai Ibu Kota. Semua orang lagi menyoroti ini. Kemarin Presiden sudah berpidado, tapi hari ini ada berita yang paling baru Pak. Saya mau konfirmasi ke Pak Bambang. Kita saksikan cuplikannya. Ayo. Apakah? Nah, ini kata Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sofian Jalil sebut lokasi Ibu Kota baru di Kalimantan Timur. Nah, seberapa betul Pak berita ini Pak? Ya, tentunya karena yang menyampaikan di DPR waktu itu Bapak Presiden, tentunya kita masih harus menunggu pengumuman dari Bapak Presiden di mana persisnya di Kalimantan. Jadi kita masih melihat ada tiga kandidat, baik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Timur sendiri. Jadi Pak Sofian salah ucap atau keperucut gitu bahasa jawabnya. Intinya keputusan itu harus keluar dari pernyataan Bapak Presiden sendiri. Karena ini adalah hal penting bicara mengenai Ibu Kota yang durasinya tentu untuk 100 tahun ke depan atau bahkan lebih.